Apu nganita mana? Oh ya, ada. Anaknya Pak Togu mana? Katanya ikut anaknya Pak Togu yang mana? Oh ini, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hutan adat akan saya selesaikan bulan ini. Presiden Jokowi menerima kedatangan aktivis lingkungan Togu Simurangkir di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 6 Agustus 2021. Kedatangan Togu ke Istana ini dimaksudkan untuk menyampaikan secara langsung terkait isu lingkungan dan konflik lahan di area sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatra Utara. Sebelumnya, Togu Simurangkir bersama temannya Andi Tahuta Galung dan Irwan Disirait melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba menuju Istana Negara Jakarta sebagai bentuk protes atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari TPL. Selain itu, aksi ini juga merupakan respon seatas bentrok PT TPL dengan masyarakat adat di Natkumingka, Sumatra Utara. Ketikanya melakukan perjalanan dari Makam Raja Sisinga Mangarajat 12 di Sopo Surung Balike, Senin 14 Juni 2021 lalu, dan tiba di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama 44 hari. Aksi jalan kaki tutup TPL dari Toba ke Jakarta ini bentuk dari respon terhadap kemuakan dan kemarahan terhadap kasus di Natkumingka tanggal 18 Mei 2021, di mana terjadi bentrokan antara Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat di Natkumingka. Ya, kita tujuan dari aksi ini sebenarnya visinya itu adalah kelestarian Danau Toba untuk kesejahteraan generasi mendatang. Dengan misi aksi ini kita ingin mencari perhatian publik. Kita ingin mengatakan bahwa ini loh, di Danau Toba, di Tanau Batak sedang ada masalah. Yang kedua, misinya adalah untuk race awareness dan campaign penyadaran dan kampanye yang ingin mengatakan bahwa Danau Toba, Tanau Batak itu sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya semua mata kita terbuka dengan masalah-masalah yang ada di Danau Toba dan di Tanau Batak. Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, Togo menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui permasalahan lingkungan yang disampaikan oleh dirinya selaku perwakilan Tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL. Togo juga menyampaikan bahwa status Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional tidak sejalan dengan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. Togo menegaskan bahwa dengan menjaga dan melestarikan Danau Toba, generasi mendatang bisa turut menikmati keindahan dan kelestariannya. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa turut menjaga kewastarian lingkungan di sekitar Danau Toba. Kira-kira berapa luas? 14.000 hektare. Tadi yang lima sudah saya tunjukkan. Sudah jadi yang lima sudah saya tunjukkan ke Pak Togo. Nanti biar di bawah kopinya. Kemudian yang lima belas akan saya selesaikan dalam bulan ini. Apu Nganita mana? Oh ya, sudah. Anaknya Pak Togo mana? Katanya ikut, anaknya Pak Togo yang mana? Oh ini, oke. Ya, hati-hati semuanya. Hati-hati semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Ya.